Diduga persoalan cemburu buta, dua orang pemandu karaoke di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terlibat duel. Seorang pemandu lagu terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bacok di kepala dan bahu kirinya. Sementara pemandu lagu lainnya diamankan polisi. Inilah rekaman video amatir saat perkelahian terjadi antara dua pemandu lagu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dalam rekaman tersebut terlihat salah satu pelaku berinisial dewe yang menggunakan senjata tajam terus memukuli dan mengayunkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban berinisial SD. Dengan tangan kosongnya SD tak mampu melawan pelaku yang secara membabi buta, mengayunkan pisaunya, bahkan korban tak dapat melawan usai disungkurkan oleh pelaku. Dekan pelaku dan korban berusaha melerai keduanya. Mengetahui hal tersebut, petugas kepolisian langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku di kosannya. Motif tersebut akibat korban merasa cemburu karena tamu korban didekati oleh pelaku sehingga korban tak terima dan mendatangi kos pelaku. Terjadinya perkelahian antara dua wanita diakibatkan rasa cemburu oleh korban, di mana korban merasa sakit hati, kemudian mendatangi kosan pelaku. Ketika korban sampai di kosan pelaku, terjadi cekcok dan perkelahian di mana korban mengalami luka bacok. Korban saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit dan untuk pelaku sudah kami amankan ke Mako Pores Lubuk Linggau, guna ditindak lanjuti. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian dahi, bibir, dan punggung akibat luka bacokan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, INU Slaporken.